Assalamualaikum selamat pagi Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial dompet koin Dengan motif bunga tulip seperti ini Untuk dompet koin yang akan saya buat Diameternya 10 cm Dan lebarnya 5 cm Bahan-bahan yang diperlukan Saya menggunakan benang Poli D27 Ini untuk warna dasarnya saya menggunakan warna abu-abu tua Bunganya warna merah Lalu untuk tangkainya warna hijau Kemudian saya menggunakan Pen tulip nomor 4 Stitch maker dan juga korek Kita mulai saja ya Pertama-tama kita buat magic ring Kemudian Kita buat 10 single crochet 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Baris yang kedua Kita buat increase Ini kita tarik benangnya Kita buat Slip stitch dulu Lalu buat 1 rantai Kita buat single crochet Beri penanda Biar kita tahu awalnya di mana Buat 1 1 single crochet lagi pada lubang yang sama Jadi untuk baris yang kedua Kita buat 1 lubang diisi 2 single crochet Atau kita increase Totalnya kita buat 10 single crochet increase Ini sudah sampai lubang yang terakhir Untuk baris yang ketiga Ambil benang warna hijau Lalu Kita tusuk disini Kemudian kita buat 3 rantai 1 2 3 3 rantai ini Kita anggap sebagai 1 double crochet Lalu tambah 2 rantai lagi 1 2 Kemudian Kita buat Double crochet Pada lubang yang sama Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita buat double crochet Skip 1 lubang Ini biarkan Lalu kita menuju Lubang berikutnya 2 double crochet 2 rantai Lalu double crochet lagi Pada lubang yang sama Skip 1 lubang 2 double crochet lagi 2 rantai Lalu Double crochet lagi Pada lubang yang sama Ini sudah sampai yang terakhir Kita ulangi Buat DC 2 chain Dan DC Dalam 1 lubang Yang terakhir Kita slip stitch Ini totalnya Ada 10 Tangkai Selanjutnya Kita buat Bagian Bunga tulipnya Kita buat Di sela-sela Rantai ini Di sela-sela Antara double crochet Dan double crochet Nih Kita buat di sini Penang sisanya tadi Bisa ikut kita rajut Buat 3 rantai 1 2 3 Rantai ini Kita anggap sebagai 1 DC Kemudian Kita buat 3 double crochet Ini yang kedua 3 3 4 Totalnya ada 4 double crochet Ambil benang Kunci dengan 1 rantai Lalu Tambah 2 Rantai Kemudian Menuju Baris berikut Menuju Pola berikutnya Di antara Double crochet Dan double crochet Kita buat 4 double crochet 2 3 4 Tusuk Di double crochet Yang pertama Lalu Ambil Benang Tarik benang Kunci dengan 1 rantai Lalu Buat 2 Rantai Lagi Lalu Menuju Yang berikutnya Ini Antara Double crochet Dan Double crochet Kita Buat 4 Double Crochet 2 3 4 Ambil Benang Kunci dengan 1 rantai Buat 2 Rantai Lagi Ulangi Prosesnya Hingga Terakhir Di Sini Rantai sudah sampai yang terakhir totalnya ada 10 slip stitch pada kuncian chain yang pertama ini baris yang keempat kelopaknya sudah selesai sudah saya slip stitch tadi selanjutnya kita menuju baris yang kelima kita buat double crochet di rantai yang tadi kita buat rantai antara kelopak bunga tulip kita buat 4 double crochet awali dulu dengan tiga rantai 123 rantai yang pertama kita anggap satu DC lalu buat tiga DC lagi dalam satu lubang lubang rantai yang tadi kita buat di baris sebelumnya tiga lalu buat satu DC pada rantai tempat kuncian nih disini pada lubang rantai tempat kita tadi mengunci selanjutnya pada rantai berikutnya kita buat 4 DC 1 2 3 4 lalu 1 DC pada rantai ini jadi antara bunga satu dan bunga lainnya itu kita buat 5 double crochet 1 2 3 4 lalu yang kelima 216 DC di kuncian rantai ini kita buat 241 kelima BI di sini 4 g lalu segeri diverse disini kita buat hingga terakhir disini sudah sampai yang terakhir ini lalu kita slip stitch totalnya ada 50 double crochet berikutnya baris yang ke-6 kita buat tangkai caranya sama sama seperti ini buat 3 rantai tambah 2 rantai lalu buat double crochet pada lubang yang sama skip 1 lubang buat double crochet lalu 2 rantai kemudian 2 double crochet pada lubang yang sama skip 1 lubang double crochet 2 chain double crochet pada lubang yang sama lakukan dengan cara yang sama hingga yang terakhir disini ini totalnya ada 25 tangkai slip stitch slip stitch baris yang ke-6 sudah selesai kita buat kelopaknya diantara double crochet dan double crochet jadi di rantai bagian rantai bagian rantai awali dengan 3 rantai 2 3 lalu tambah 3 double crochet ini rantai yang pertama kita anggap 1 dc sehingga kita tinggal kita tinggal nambah 3 dc ambil masukkan ke lubang kunci dengan 1 rantai buat 2 rantai kemudian ke lubang berikutnya buat 4 dc 1 2 3 4 tusuk hakpen pada dc yang pertama tarik benang kunci dengan 1 rantai lalu buat 2 rantai lalu ke lubang berikutnya ini kita buat 4 dc 2 3 4 tusuk hakpen tarik benang kunci dengan 1 rantai tambah 2 rantai hasilnya seperti ini lakukan dengan cara yang sama hingga terakhir disini hasilnya seperti ini totalnya ada 25 bunga bunga selanjutnya kita buat double crochet keliling untuk rantainya ini kita isi 2 lalu bagian rantai pengunci kita isi 1 sehingga totalnya 1 bunga ini kita isi 3 double crochet kita awali dengan membuat 3 rantai 1 1 2 2 3 ini dihitung sebagai 1 dc lalu buat 1 dc lagi kemudian kita buat dc pada lantai pengunci totalnya ada 3 lalu berikutnya rantainya kita isi 2 2 kemudian rantai pengunci kita isi 1 seperti ini lalu berikutnya kita isi 2 double crochet pada lubang rantai lalu kita buat dc lagi pada rantai pengunci ulangi prosesnya hingga lubang yang paling akhir jadi tiap bunga ini ada 3 double crochet ini ulangi hingga sini ini totalnya ada 75 double crochet lalu kita slip stitch kemudian kita buat bagian penyampungnya sini buat 2 rantai 3 rantai lalu kita buat double crochet keliling bukan hingga yang terakhir disini sudah sampai yang terakhir ini mau saya tambah lagi 1 single crochet ini saya mau buat 2,5 cm jadi ini saya tambah 1 single crochet untuk bagian pinggirnya ini terserah ya mau buat motif single crochet atau double crochet sama saja ini sudah sampai yang terakhir sampai yang terakhir selanjutnya kita satukan untuk menyatukan kita jahit dari bagian dalam ini saya satukan dengan menggunakan tusuk single crochet sebelum dijahit kita beri penanda dengan menggunakan stitch maker bagian yang akan kita jahit dengan menggunakan single crochet ambil benang lalu buat 1 rantai kemudian kita buat single crochet pada lubang yang sama benang sisanya bisa ikut kita racut biar lebih kuat selamat menikmati selamat menikmati bisa kita selip-selipkan ke dalam benang hasilnya seperti ini balik rajutannya sekarang kita tinggal memasang resletingnya atau kalau ingin lebih kokoh bisa diberi inner bulat di dalamnya terima kasih sudah menonton video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh